Umar bin Khattab itu kan non-muslim Betul gak? Mu'alab kan dia tuh Mu'alab Benci benar sama Rasulullah Bawa pedang Terus kok bisa jadi pembela Islam Ada yang dilupakan orang Yaitu doanya Rasulullah Taukah teman-teman Jauh sebelum Umar bin Khattab itu bergabung Masuk Islam Ada yang sudah diucapkan oleh bagian Rasulullah Beliau bilang Salah satu diantara dua ini Umar ini Kalau satu aja masuk Islam Islam pasti kuat Kalimat apa itu? Kalimat harapan Kalimat prasangka baik Begitu Rasulullah melihat Ini orang ada potensi Kalau dia gabung sama dakwah Ya kan? Ya kan? Ini pasti tambah Baik Tambah bagus Tapi sandaran itu bukan sandaran harapan Dan mengharap pada makhluk Bedanya baginda Rasulullah S.A.W. Menjadikan itu sebagai kalimat doa Nah sama kayak kalimat tadi Kalau mau maju Siap-siap Tidak nyaman Kalau mau nyaman Siap-siap Tidak Maju Teman-teman Bersiaplah untuk ketidaknyamanan yang sementara Coba diulang Untuk mendapatkan Kebahagiaan yang selama-lamanya Kalau kita yang muslim ini agamanya Islam Ketidaknyamanan sementara itu di dunia Sampai kapan Ustaz? Sampai malaikat maut cabut nyawa kita Itulah akan ada episode ketidaknyamanan sementara Mati kita Insya Allah Yang di alam barzah itu teman-teman Jangan dikira Masuk kubur itu Diam gitu Nunggu kena siksen Dak Orang soleh, orang taat Kuburannya kata Rasulullah Seperti taman-taman surga Raudotun min riadil jinan Raudotun artinya taman Min riadil jinan Bagian kecil dari taman-taman surga Di sana full fasilitas Di sana full fasilitas Yur zakun Kata Allah Dikasih rezeki Jadi Meninggal dia itu Yur zakun Meninggal syahid Matinya mati syahid Matinya dalam kebaikan Dia diam saja di kuburan Omset amal solehnya dari mana-mana Panen terus Itu yang kita mau kejar Tapi kalau di dunia ini Ketidak nyamanannya Hanya ketidak nyamanan Sementara Bilang sama temannya Saudaraku Bersiaplah Untuk Merasakan Ketidak nyamanan Sementara Untuk mendapatkan Kebahagiaan Yang selama Lama Dimana ketidak nyamanan Sementara itu Dimana kenyamanan yang selama-lamanya Di akhirat Jadi ustaz Kalau teman-teman kita yang sudah bahagia di dunia Berarti dia tidak bahagia di akhirat Belum tentu Lihat Dia ada di jalur mana Kalau dia di jalur ketaatan Dia di jalur kesolehan Dia di jalur kebaikan Di jalur Berbagi Di jalur kepedulian Di jalur keteladanan Di jalur positif Maka dia dapat Yang seperti kita sering baca doanya Doa sapu jagat Orangnya punya Fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Baru hidup di dunia Dia sudah merasakan Kenikmatan yang Pengen dirasakan orang banyak Baru di dunia Itu bagian kecil Allah bilang Walal akhiratu khairul lakaminal ula Walaupun dunia itu kebahagiaannya sementara Tipu-tipu Kata anak-anak zaman Selamat pagi dunia tipu-tipu Kenapa bisa ngomong gitu? Karena memang dia ada di zona tipu-tipu Kalau kita Berusaha Untuk ada di zona Jujur-jujur Jujur-jujur